Inilah laporan kegiatan siaran Radio El Sinta Januari 2019. Wawancara khusus bersama Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin dalam memperingati Hari Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-73 pada tanggal 3 Januari 2019. Wawancara khusus bersama Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis tentang pengawasan terhadap media masa dalam pemilu 2019. Wawancara khusus bersama Ketua KPU Republik Indonesia Arief Budiman tentang persiapan debat Capres dan Cawapres Pemilu 2019 edisi perdana. Wawancara khusus live by phone bersama penyidik KPK korban teror, novel Baswedan tentang pembentukan tim gabungan pencari fakta kasus teror penyidik dan pimpinan KPK. Wawancara khusus live by phone reporter bersama Kepala Kantor Staff Kepresidenan, Jenderal Purnawirawan Muldoko, tentang polemik pembebasan bersyara terdakwa kasus terorisme Abu Bakar Bashir. Wawancara khusus live by phone bersama Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Mahfud MD, tentang polemik pembebasan bersyara terdakwa kasus terorisme Abu Bakar Bashir. Wawancara khusus live by phone bersama atlet bulutangkis Indonesia berprestasi, Liliana Nasir tentang pengunduran dirinya dari dunia olahraga bulutangkis Indonesia. Program khusus Penelenggaraan program khusus Visi Generasi Kini telah berjalan dua episode selama bulan Januari 2019, dengan tema Minat Politik Kalangan Milenial dan Nambah Penghasilan dengan Smartphone. Program dan Liputan khusus debat Capres-Cawapres Pemilu 2019 edisi perdana pada tanggal 17 Januari 2019. Wawancara dilokasi bersama sejumlah publik figur yang turut menjadi partisipan dan meramaikan acara debat tersebut. Laporan khusus dan kegiatan menyalurkan bantuan El Sinta Peduli di Palu, Sigi, Donggala, Sulawesi Tengah. Program khusus peresmian berakhirnya siaran Recover Radio di Palu, Sulawesi Tengah, dengan memberikan piagam penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam siaran. Laporan aktivitas Twitter Radio El Sinta Top tweet bulan ini adalah polling warganet tentang pilihannya dalam debat Capres dan Cawapres Pemilu 2019 edisi perdana, dengan pencapaian jumlah 75.607 votes. Video dengan viewers serbanyak adalah video produksi media sosial El Sinta, hari ini dalam sejarah, peristiwa malari dengan jumlah 18.500 viewers. Kegiatan khusus meningkatkan kualitas SDM, siaran, dan media sosial Radio El Sinta di tahun 2019. Diskusi selasaan, kiat menangkal berita hoax di media sosial El Sinta bersama narasumber Riki Arief, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kominfo. Rapat koordinasi seluruh kontributor El Sinta di Pulau Jawa. In-house Training Peningkatan Kualitas Video Media Sosial El Sinta In-house Training Peningkatan Kualitas Kerja Demikianlah laporan kegiatan siaran Radio El Sinta Januari 2019. Tetap semangat mencapai goals El Sinta di tahun 2019. Terima kasih.